penggantian Timing Bell bukan timing lo ya Timing Bell gimana caranya ya ini udah lepas ini tinggal kita memasangnya yang jadi pertanyaan bagaimana kah cara pemasangan Timing Bell saksikanlah episode berikut ini pertama yang dilakukan adalah membaca kaca buat ngaca yang kedua memutar bagian Oh iya seproket kem seproket kem diputar-putar diputar-putar sambil dilihat-lihat kiri kanan sudah pantas apa belum kira-kira yang bawah juga diputar-putar pantas apa belum video ini konyol ini konyol sedikit suaranya yang tidak edit kabelnya nah itu kaca itu fungsinya untuk itu tuh nah ngepaskan coba ya kita mau titik-titik oh titik itu ketemu titik itu jadi titik ini ini yang bawah ini ini ketemu titik sebelah sini harus pas boleh ditawar enggak ditawar-tawar ini harga pas nah fungsinya kaca untuk melihat itu untuk matanya yang kurang bagus itu memang harus pakai seperti itu ya untuk yang bagian atas bagian seproket yang bagian ini ah ini mungkin kalian masih bisa melihat ya ini 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 lihat nggak ini inilah lihat nggak ya ini harus pas dengan titik yang sebelah sini harus segaris nah itu segaris itu tadi itu maksud saya kalau sudah seperti itu baru kita pesankan timming belnya nah pemirsa nanti penggantiannya yang harus kita ganti adalah yang pertama yang kedua timming bel timming bel timming bel timming bel tadi seperti ini pemirsa kerusakannya seperti ini sekarang masih bagus masih wangi wangi kan wangi baru posisinya terbaca posisinya ya nggak boleh terbalik masanya harus bisa kita baca dari sisi sini yaitu yang titik itu dengan titik yang atas dipaskan pas titik yang tadi otomatis yang bawah nanti yang bawah otomatis Insyaallah pas Insyaallah itu oke itu masukkan ke sini masuk yang ada teloletnya itu Hai jangan salah pedat ya Bro Rompal Pak Rompanya goncone goncone pedat dulur lananya di sana nah maksud saya tadi ini loh ini posisinya ini posisinya harus terbaca dari sebelah sini karena kita servisnya nggak mungkin dari sebelah sini buat nanti supaya memudahkan dalam membaca ya kalau sudah ya kita cek lagi tuh tuh sudah pas apa belum itu yang peras juga seperti itu nah itu nanti pas garisnya ternyata ada fungsinya ini miliknya emak ini khasensen Malu untuk diketahkan kalau kamu cangap karena ayam ini tabunglim Sekarang saya untuk kami untuk masa di sini kesah yang bagus yang baik الah masanya kamu makan sendiri kamu makan jian pueda kau saja betong je ini Life sel pengencangan ya pengencangannya pakai baut kepala 10 ya kita taruh celahnya di bagian harus seukuran itu ya 11 mili 11 mili dari water pump ke tensioner siap-siap kalau sudah masuk ya tadi sudah oke jadi udah oke kita kencangkan batasannya pakai 4,5 momen momennya 4,5 kebetulan tangannya udah hafal oke kedua kita putar satu satu putaran camshaft atau kurang 3 gigi pada tanda sprocket sprocket satu putaran camshaft atau kurang 3 gigi pada tanda sprocket ya kita setel ulang oke kita setel ulang syaratnya harus gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 1 2 3 dari tanda titik iya 1 2 3 Sudah satu putaran tadi ya Itu dua tiga Kendorkan lagi Dikendorkan lagi Jangan lupa Kasih kepala buat sepuluh Oke Langsung kita Kencangkan Kencangan lagi Oke sudah Tujuannya untuk apa ya Kalau Xenia 1.0 Kebanyakan Kalau kekencangan Bunyinya terlalu kencang Bunyinya Dik Apa yang ada ini Noise Benging Bengung Kalau kekendoran Nabiak-nabiak Cover Terlalu kencang Nanti timbul Suara atau noise Berisik Kalau Terlalu kendor Akan menabrak Covernya Oke Oke Kita lamba ini Masalahnya Nggak Tentu lama Nah Mas Mas Nah Oke Rasa Di Video Kalau sudah ya Kita Pasang Lagi Bapak Mirsa ya kita rakit jangan lupa untuk flangnya biasanya sering ketinggalan itu tinggalan dirumah tadi jadi tipe ini angkosong supaya nggak terlalu terlalu untuk penyetelan tadi lebih baik kita tambahkan ini ya supaya nanti tidak terlalu kencang waktu karena diputar ke kanan jadi supaya nggak terlalu kencang kalau terlalu kencang efeknya juga repot nah ini waktu penyetelan itu pemasangannya seperti itu supaya tidak terlalu kencang lalu rapet bautnya nanti melepahnya juga tidak kesulitan pemasangan kembali saya ingin pakai kentang api makasih selamat menikmati pemirsa ini mekaniknya ini nah ini mekaniknya dari tadi yang mengejakan juga itu selamat menikmati 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 bagian selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like and subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati